Mahkamah Konstitusi secara resmi telah mengumumkan putusan terkait gugatan dalam pasal 18 ayat 1 huruf M Undang-Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012. Dalam putusan tersebut, MK secara resmi menghapus kata istri dalam syarat daftar riwayat hidup cagup dan cawagup DIY. MK menilai pencantuman nama istri dinilai diskriminatif dalam kedudukan secara hukum sehingga membuka peluang seorang perempuan untuk menduduki jabatan sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Gubernur DIY sekaligus Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubonok X menilai putusan MK dirasa sudah memenuhi asas keadilan. Dengan putusan tersebut berarti negara tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Sri Sultan juga meminta semua pihak termasuk para rayi dalam untuk menghormati keputusan MK tersebut. Nah berarti kan tidak membeda-bedakan, karena negara nggak boleh membedakan laki-laki wanita kan nggak boleh. Konstitusi kan dunia kan siapapun bisa. Sementara itu di sisi lain, salah satu adik Sri Sultan GBPH Yuda Ningrat menjelaskan terkait dengan persoalan pau geran di Kraton. Dirinya menilai putusan MK ini tidak ada sangkut pautnya dengan pau geran. Putusan MK merupakan bentuk kewajiban negara dalam memberikan hak bagi laki-laki maupun perempuan setara dalam menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur DIY. Lebih lanjut Gusti Yudo menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang gubernur maupun raja Kraton Yogyakarta mempunyai aturan masing-masing. Dan kedua hal tersebut tidak bisa disamakan antara memilih gubernur DIY dengan memilih raja Kraton Yogyakarta. Mengingat sesuai dengan pau geran, raja Kraton Yogyakarta haruslah seorang laki-laki. Gubernur, yaitu pasal 18 ayat 1 huruf M. Yang mau laki-laki maupun perempuan, suami, istri atau saudara, ditambahkan suami, dulu kan nggak ada. Dulu kan hanya memang arahannya itu dari pasal-pasal yang awal. Ini menunjukkan bahwa gubernur ini, kalau sepertarankan mengenisarat, ini penting laki-laki. Ini kan ada pasal-pasal yang lain. Sementara itu dengan dikabulkannya gugatan UUK Pasal 18 ayat 1 huruf M oleh Mahkamah Konstitusi, banyak pihak mengkaitkannya mengenai peluang seorang perempuan bisa menjadi raja Kraton Yogyakarta.